ya tuh pacar si powernya terus dan bikin ke lembab terus warahmatullahi wabarakatuh ini sahabat ketemu lagi di channel saya Rudian Putra nah disini sahabat saya sedang mengaduk pupuk organik cair dari kotoran walet yang sudah sepermentasi jauh-jauh hari nah disini bahan dasar ya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya maaf jadi kalau ada sahabat baru melihat nih video ini bahwa bahan dasar itu yang saya gunakan disini M4 Arjun Brass urin kelinci molase dan terasi ya apakah pakai terasi ya terasi itu untuk menambah keanekaragaman mikroorganisme di dalam pupuk itu sendiri baik dan langsung keemberkan dan kita kita tuang ke tanaman durian baik ini Don 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 Nuyo Don Nuyo 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 na ini durian duri hitam pagi hari silahkan don di aplikasikan cukup satu liter aja berarti dua gayung itu ya per pohon agar tanaman durian disini rutin saya kasih pupuk organik cair nguriling dong nguriling agar cepat pertumbuhannya sahabat ya jadi pengaplikasiannya di saat kemarau saja sahabat kalau bisa Oke ya diaplikasikan selagi masih ada masih ada kemarau aplikasi yang satu si pujannya sahabatnya selagi masih ada organiknya juga maaf langsung ke musangking Don ini kan duri hitam ini dibersihkan dulu rumputnya agar tidak ada persaingan usur hara di area tanaman durian musangking yang baru ditanam empat bulan bulan yang lalu akhir musim hujan saya tanam Oke dong siramkan langsung dua gayung we lah setelah ini akan langsung ke tanaman durian bawor jadi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman durian itu adalah pertama ya harus kita membersihkan area rumah di sekitarannya karena rumah itu sendiri berpotensi akan menimbulkan hama dan penyakit apalagi di musim hujan pindah langsung ke ditudot durian bawor oke ya Nah ini kemarin kan durian bawor ini stag dan terus karena ada sahabat juga bertanya sahabat bertanya gimana tanaman durian saya ratusan pohon hampir 100 katanya pertumbuhannya stagnan dalam arti ke atas tidak ke bawah tidak ya jalan ditempat karena tanaman durian ini sangat membutuhkan unsur nitrogen itu dalam masa pertumbuhan ya jadi jangan sampai kurang ya nitrogen itu dan jika ran mati ranting terus mati pucuk keringnya pucuk mudah itu berarti tanaman durian kekurangan unsur mikro jet n dan bisa menyebabkan rantingnya kering atau PH tanah yang turun jadi kita lakukan pemupukan langsung jadi kalau melakukan pemupukan dengan pupuk organik itu tidak takut PH itu akan lemah ini sahabat tunas baru sebenarnya yang tumbuh di sini baru ya karena yang kering itu saya potong yang susah tumbuh ya dan ini adalah tumbuh baru Alhamdulillah cepat nih sebelumnya stagnan dia saya bersihkan terus gulmanya bersihkan gulmanya diperlebar terasi ringnya lalu saya tidak perputus asa untuk melakukan pengaplikasian pupuk serta memotong ranting-ranting yang tidak berguna harus bertunas air Alhamdulillah dia normal kembali dan lanjut Don ke tanaman durian duri hitam yang masih kecil atas leluhur nah ini dibersihkan dulu marudon nanti rumputnya ditumpuk lagi disitu ya nggak usah disingkirkan ke jauh-jauh ya karena ini kan kemarau jadi biar disitu rumputnya setelah dicabutin sekitar area permukaan tanaman durian duri hitam cukup dong langsung sembur langsung guyur ini dilakukan langsung sama Mister Dodon Pan Holland si pujang lapuk asli sukabumi di kelabuhan ratu ah sup katanya kalau tegak-kodon harus resep dong ya jadi kita bertani itu ngomong lagi sehat mudah dan ada tenaga ya karena manusia tuh akan sakit jadi melakukan apa-apa itu mumpung masih sehat ayo-ayoi putri malu siun dong ngekel kita kocor langsung sudah untuk percepat pertumbuhan tanaman durian itu selain daripada penembahan kaki kita terus melakukan pemberian pupuk pada tanaman durian di di waktu kecil agar tanaman durian di sini tidak kekurangan unsur hara ada kena batang atau nondon karena ini bukan kimia kalau kimia nggak boleh dekat-dekat dengan batang ataupun daunnya nanti gosong apa lagi Don bapak siun batang utama pas batang was akar sus kocor langsung sus kita pindah yang masih kecil di bawah pasang pisang itu sama bawor ya langsung untungnya ada prajurit sahabat kalau tidak dipancur dengan prajurit waduh memang keteter ini perjuangannya ah gitu dong jangan lupa dipersihkan dulu rumahnya sekitaran permukaannya kalau sudah ditarik apa-apa ditumpukin kan karena dia sudah tidak ada fungsi lagi akarnya jadi istilahnya mengurangi penguapan di musim kemarau jadi untuk menekan tumbuh gulmah baru makanya kita tumpuk lagi gulmahnya disitu kita ya mau nggak mau ya kita harus dibersihkan gitu gulmahnya siap tidak siap kita harus dibersihkan Hai teman durian masih kecil untuk durian duri hitam tapi ini tumbuh terkeluar nih tugas baru nih Alhamdulillah sahabat nanti besi hujan sem kasih dolomit nih sahabat kita lanjut ke si bower ya ya tulis pacar si bowernya terus dan bikin ke lembab don kuyur we don kasih kocor-kocor full KB gen jadi begitulah sahabatnya rumpulan sekali tidak apa-apa semakin banyak semakin sering ini semakin bagus untuk pertumbuhan tanaman durian insyaallah sahabat kalau kita sering-sering melakukan pembuka seperti ini akan sempat juga pertumbuhan nah setelah itu kan kan saya tutup ini tujuannya apa kalau tidak ditutupkan nanti dihabis sama matahari nutrisinya menguap tersebut bersama air hujan dibiarkan dulu agar tujuannya dia tetap bagus nutrisinya jadi begitu ya sahabat nanti lakukan satu minggu satu kali itu terus melakukan penyemprotan seperti pemberian nutrisi daun jangan lupa yang saya bilang tadi kalau mati ranting atau mati pucuk tanaman durian berarti kekurangan unsur mikro JN atau bisa kekurangan bisa PH PH tanah kurang ya atau drop bisa diberikan langsung oleh kapur dolomit baik sahabat saya merekan mubrik dulu karena waktu sudah mulai gelap dan saya harus bertolak dari kebun dan pindah ke kebun satunya untuk sama merawatnya juga tanaman durian sama melakukan perawatan seperti ini agar semua rata terawat terima kasih sahabat jadi hanya itu saja sedikit informasi dari saya mudah-mudahan ini bermanfaat kurang lebihnya mohon maafkan ketemu lagi di video saya berikutnya salam petan Indonesia salam rudian putra Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati